Ribu Dors, isu sara hoaks dan ujaran kebencian berpotensi merusak tatanan sosial dan mencederai proses demokrasi itu sendiri. Ketika isu-isu negatif tersebut digunakan dalam kampanye, dampaknya bisa sangat destruktif, memecah belah masyarakat serta merusak tatanan sosial dan politik. Kondisi tersebut juga menjadi dasar Pawaslu Belitung untuk menggelar kegiatan pegawasan partisipatif mengundang 36 awak media di Hotel Bahamas pada Minggu 13 Oktober 2024. Untuk informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Paws Belitung. Dede Suhendar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan tribunan, dimanapun Anda berada bisa kami sampaikan, Pilkada tahun 2024 menjadi momentum penting bagi kemajuan tiap daerah, tapi juga akan menghadirkan tantangan yang besar terkait penyebaran isu-isu negatif seperti politisasi sara, hoaks, dan ujaran kebencian. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pawaslu Kabupaten Belitung untuk menggelar kegiatan pengawasan partisipatif yang mengundang 36 awak media yang berlokasi di Hotel Bahamas pada hari Minggu 13 Oktober kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pawaslu Kabupaten Belitung, Rezeki Aris Munazar, mengatakan, pada konteks ini, pengawasan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat termasuk awak media menjadi hal sangat penting. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peserta pemilihan, tapi juga pada konten kampanye yang disebarkan terutama di ruang media digital. Selain pengawasan partisipatif, juga bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital. Aris mengatakan bahwa Pawaslu juga telah melakukan kerjasama dengan Kemenkominpo yang bertujuan untuk memantau media sosial dan platform digital yang menjadi langkah konkret bahwa Pawaslu dalam mencegah penyebaran berita hoaks dan ujalan kebencian. Melalui kerjasama tersebut, kata Aris, mereka dapat mendeteksi dan menurunkan konten negatif sebelum dampaknya menyebar luas di setiap wilayah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut, Aris mengajak seluruh pihak untuk terlibat aktif dalam menjaga kualitas pemilu, mulai dari insan pers, awak media, hingga seluruh elemen masyarakat. Ia berharap jalannya pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Melitung tetap berjalan lancar, aman, tertib, sesuai dengan pesan dari undang-undang yang berlaku. Demikian Adila yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.